Halo Jossuipel kali ini saya agen resmi record spot Andika Prabowo saya akan membuatkan tutorial alur pemesanan yang ada di record spot buat teman-teman simak baik-baik ya yang pertama kita harus masuk dulu ke customdesign.net kalau saya lebih suka menggunakan chrome oke disini ketika teman-teman sudah bergabung maka akan mendapatkan yang namanya username dan juga password disini saya sudah tersimpan ya dia pakai punya reseller kita langsung login nah langkah awal tetap kita harus melakukan yang namanya input design disini nanti akan ada nah ketika sudah design maka akan masuk ke verifikasi supervisi ketika sudah lolos maka akan masuk ke antrian design kemudian selanjutnya ke proses lalu masuk ke menu validasi nah di validasi ini tugas kita adalah menvalidkan data nah data ini sudah sesuai dengan apa yang kita ajukan atau belum nah misalkan seperti itu nah kita cek dengan detail di sisi sebelah kiri ini adalah permintaan nah disini sudah ada ya atribut pengajuan nah lalu disini ada atribut hasil jadi nah kita harus cek dengan seksama dengan teliti kita download dulu kita cek ini sudah sesuai dulu dengan pengajuan kita oke nah kalau misalkan ini sudah sesuai kita nah di bagian checklist hasil design ini ada yang namanya pertanyaan apakah spesifikasi produk sudah sesuai ketika sudah sesuai kita klik sesuai nah semuanya ini oke oke gini ya ketika disini ada yang tidak sesuai misalkan atributnya salah berarti di bagian pertanyaan ini atau checklist hasil design ini kita sesuaikan dengan kesalahan tersebut apakah warna logo nah ketika ini tidak sesuai maka kita klik tidak sesuai nah disini akan muncul tombol revisi tapi ketika kita klik sesuai maka akan muncul tombol validasi nah di bagian paling bawah ini apakah ada inputan apakah ada data inputan yang dirubah ketika memang ada maka kita pilih ya nah nanti ini akan masuk ke antri ulang oke gitu aja untuk antri ulang ada tutorial yang lain oke kita lanjut kemudian setelah kita mengajukan design dan minimal sudah lolos supervisi nah itu nanti sudah bisa dipesan nah nah posisinya ketika sudah masuk ke antrian itu sudah bisa dipesan oke kita langsung masuk ke eee apa namanya regresport.net nah disini udah saya siapin juga loginnya nah kita masuk ke sini oke sambil loading nah disini tampilan regresport.net kan seperti ini eee oke nah tampilannya seperti ini kita pilih menu input kemudian setelah menu input eee kita pilih yang input quantity ya input quantity yang ini nah yang ini saya ganti dulu ke wifi oke oke kita lanjut lagi nah ketika kita udah pilih input quantity nah sorry kembali ketika kita udah pilih input quantity maka akan muncul nah disini di atas ini ya ini input PO antrian desain artinya pesanan kita ini masih ada di antrian dan belum selesai desainnya nah maka penyebutannya input PO antrian desain kemudian keunggulan dari input PO antrian desain ini dia bisa one day service jadi sehari itu bisa jadi karena sudah di DP kemudian yang kedua ini ada namanya input PO selesai desain kenapa disebut selesai desain karena ini sudah valid sudah sesuai dan sudah divalidasi seperti yang saya sampaikan tadi jadi kalau desain sudah divalidasi maka nanti input PO nya ada disini nah kemudian ketika sudah dipesan nah misalkan kemarin pesan A nah ini ingin pesan lagi desain yang sama nah nanti masuknya ke sini tuh ini namanya rewired input PO custom design nah kemudian ketika kita sudah selesai input tahapannya sudah sampai selesai nah maka untuk update update prosesnya kita masuk ke menu report nah di menu report ini nanti kita bisa cek status pesanannya nah semuanya disini karena kita kan basisnya online dan full menggunakan sistem ya jadi mau gak mau kita ya harus masuk sendiri harus masuk harus mau belajar nah karena emang dengan sistem ini kita dipermudah terutama kita untuk menggali data oke seperti itu aja kalau memang ada pertanyaan pertanyaan yang mungkin belum teman-teman pahami silahkan langsung ke whatsapp saya oke terima kasih oke 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 Terima kasih.